PEMBICARA 1 Menjelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jasa pengiriman di Malang Raya mulai mengalami kenaikan pesanan. Seperti yang terlihat pada pos kantor cabang unit atau KCU Malang, selama bulan Ramadan, pengiriman barang di kantor pos cabang Malang ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan pengiriman ini mencapai 30 hingga 40 persen untuk seluruh wilayah kerja seperti Malang Raya, Pasuruan, Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Sementara di kota Malang sendiri kenaikan pengiriman ini mencapai 20 persen. Jika biasanya pos KCU Malang hanya melakukan transaksi sekitar 9.000 paket setiap bulan, sejak awal Ramadan hingga kini berubah menjadi 11.000 pengiriman. Daputi EGM POS KCU Malang Syafrizal menjelaskan bahwa kenaikan mulai terasa pada sepekan menjelang bulan puasa. Pengiriman paket ini mulai mengalami kenaikan, baik yang masuk ke kota Malang maupun yang keluar. Syafrizal juga menambahkan meskipun mengalami kenaikan, tetapi secara umum kenaikan tersebut masih di bawah kapasitas dari KCU Malang yang mencapai 25.000 pengiriman. Karena hal itu kantor POS belum mengalami kewalahan dalam pelayanan. Sudah kita rasakan seminggu sebelum masuk bulan puasa. Jadi seminggu sebelum puasa itu sudah mulai naik. Itu sudah mulai produksinya nambah. Mereka itu sudah sampai malam sekarang. Kami di kantor POS nggak pernah merasa kewalahan. Jadi ini kiriman segini, ini masih di bawah kapasitas kami. Jadi kapasitas kami harusnya di malam itu ya sekitar 20-25.000. Jadi kalau masih 11.000-12.000, teman-teman masih biasa saja. Jadi teman-teman bisa lihat kalau keluar itu, ya pasti nggak pernah di sini aja. Kalau kewalahan nanti kan sudah di depan, di belakang, masih belum. Sebagai informasi, untuk tren paket yang dikirim sebagian besar merupakan perenak-perenik lebaran. Ada juga parsel, makanan, hingga beberapa kebutuhan lebaran lainnya. Dari Kota Malang, Benaya Harobu, ATV melaporkan.